Rusia mengumumkan selesainya operasi militer khusus di Ukraina untuk tahap pertama. Angkatan udara dan sistem pertahanan udara Ukraina hampir hancur total dan angkatan lautnya tidak ada lagi. Pangkalan militer terbesar Ukraina di selatan di Kherson telah jatuh ke tangan pasukan Rusia. Puluhan ribu amunisi kendaraan lapis baja Ukraina kini jatuh ke tangan pasukan Rusia. Kota-kota Ukraina yaitu ibu kota Ukraina Kiev, Kharkov, Serniviv, Sumi, dan Nikolaev diblokir oleh pasukan Rusia. Sementara Kherson dan sebagian besar wilayah Zaporizie berada di bawah kendali penuh Rusia. Mau menyerah, Ukraina tiba-tiba ajukan syarat berdabai dengan Rusia. Zelensky ingin jaminan hidup. Sejak 4 Maret, Rusia telah membuka sejumlah koridor kemanusiaan dengan hampir 420 ribu warga sipil telah dievakuasi dari Ukraina dan wilayah Donbass ke Rusia. Presiden Amerika Serikat jobai dan dikejam dan dikatai lemah seusai mengumumkan tak akan menyerang Rusia. Jalan perundingan damai Rusia-Ukraina delegasi kedua negara tiba di Istanbul, Turki. Jalan perundingan damai Rusia. Jalan perundingan damai Rusia. Jalan perundingan damai Rusia. Jalan perundingan damai Rusia.